Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Kalau anda masih ingat beberapa tahun yang lalu di acara KKND Saya mengundang seorang perempuan namanya Kiyati yang ketika masih kecil umur beberapa tahun Diangkat anak oleh seorang dosen di perguruan tinggi di Salatiga Nah dosen ini asalnya dari Jerman dan dia membawa Kiyati yang masih usia beberapa tahun ini ke Jerman Ketika dewasa Kiyati menyadari bahwa dia berbeda dengan anak-anak orang tuanya yang lain yang bule Sehingga dia mempertanyakan dan akhirnya orang tuanya mengatakan bahwa dia memang anak angkat Diambil ketika masih kecil dari Indonesia atau tempatnya Salatiga Singkat kata di panggung inilah kami mempertemukan Kiyati dengan ibu kandungnya Dari keluarga yang sangat miskin sementara Kiyati di Jerman hidup dengan segala kecukupannya Dramanya adalah pertemuan ibu dan anak terjadi setelah sekian lama waktu mereka saling berpisah Nah hari ini saya akan mengundang orang-orang yang juga terpisahkan oleh karena satu situasi Dari keluarganya, dari saudaranya, dari ibunya, dari anaknya Tapi mereka akhirnya bertemu Untuk itu saya panggil dulu Trena, Mariati, dan Reinhardt Trena, silakan-silakan Ibu Mariati dan Reinhardt Sekilas saya ceritakan sedikit Trena berpisah dari saudara kembarnya selama 24 tahun Tidak pernah bertemu Kemudian Ibu Mariati terpisah dari anaknya ketika umur 4 tahun Diculik oleh temantan suami Dan kemudian 16 tahun tidak bertemu dengan anak-anak tercinta Dan Reinhardt Reinhardt ini juga pasca kerusuhan di Maluku Utara Kemudian terpisahkan dari bapak dan ibunya Karena dibawa ke Manado Jadi itulah cerita yang akan saya sampaikan kepada Anda semua Baik, terima kasih Bu Mariati boleh kembali, Reinhardt boleh kembali Trena, silakan duduk Jadi Trena lahir kembar Iya Lahir di mana? Lahir di Ambon Tapi aslinya dari mana? Dari Tasik Malaya, orang tua Orang tua dari Tasik Kok bisa ada di Ambon? Dulu orang tua transmigrasi dari Tasik Malaya ke Ambon Oke, total berapa bersaudara? Sembilan bersaudara Yang kembar berapa? Yang kembar ada satu Saya sama Trena dan adiknya Treni Iya Oke Sama-sama lahir di Ambon dong ya Iya Lahirnya bareng Namanya kembar Kenapa terpisah waktu itu? Menurut cerita orang tua dulu Saya dan adik saya itu sering sakit-sakitan Dan katanya Oh, kata orang pintar zaman dulu itu Harus salah satu itu dipisahkan Dan kebetulan Almarhum Mama saya juga dulu lagi sakit Oke Jadi Mama itu sakit Dan anak Bapak yang kembar juga sakit Oke, jadi ini untuk mengatasi Ini kepercayaan ya Iya Bahwa kalau dipisahkan akan sembuh Tapi di lain sisi Mama yang sedang sakit juga berat untuk Mengasuh dua anak kembar ini Sekaligus ya Oke, jadi akhirnya dipisahkan Iya Jadi Trena dikasih ke siapa? Treni dikasih ke siapa? Jadi waktu dulu saya diasuh oleh Bapak Ustadz Ibrahim Beliau berasal dari Garut Dan adik saya diasuh oleh Ibu Rini dan Bapak Misranto Beliau berasal dari Blitar, Jawa Timur Oh, orang yang berbeda suku ini ya Berbeda tempat tinggal juga ya Itu umur berapa ya dipisahkan atau terpisah? Kalau saya menurut orang tua Usia sekitar dua bulan Oke Tapi kalau bapak saya ketemu sama adik saya Terakhir di saat usia dua tahun Oke Nah, orang yang atau keluarga yang dititipin ini Apakah kerabat? Kalau yang Jawa Barat itu kerabat atau bukan? Sesama transmigransi di Kota Ambul Oh, berasal dari Jawa Barat Iya Jadi umur 24 tahun baru bertemu? Iya Oke Nah, tentu banyak di antara kita yang bertanya-tanya Bagaimana cerita mereka waktu terpisahkan? Lalu bagaimana kok bisa sampai bertemu? Tapi sebelum kita lanjutkan Mari kita simak dulu tayangan berikut ini Rasa bahagia dan haru meliputi kisah pertemuan dua saudari kembar Trena Mustika dan Treni Fitriana Si kembar yang terpisah 25 tahun Akhirnya dipertemukan Mereka berpisah ketika usianya masih dua bulan Trena dibawa orang tua asuh ke Jawa Barat Sedangkan Treni dibawa orang tua asuh ke Jawa Timur Setelah melewati proses yang panjang Akhirnya pada Oktober 2020 Mereka pertama kali bertemu Treni dari Blitar mengunjungi Trena ke Tasik Malaya Sekaligus untuk bertemu orang tua kandung dan saudara lainnya Saudara kembar ini lahir saat terjadi konflik Ambon Dan orang tua mereka percaya Jika anak kembar tidak dipisahkan Akan menimbulkan malapetaka Akhirnya pada tahun 2019 Melalui media sosial Trena dan Treni pun baru menyadari Jika mereka saudara kembar Sekarang Trena dan Treni sudah menikah Dan tinggal bersama keluarganya masing-masing Kisah dua saudara kembar ini membuktikan Tidak ada yang mustahil Jika sudah rencana Tuhan Semua bisa terjadi Baik sebelum kita lanjutkan Idealnya kita undang Treni ya Baik mari kita belikan Aplaus untuk Treni Treni Terima kasih sudah hadir silahkan duduk Jadi kalian berdua sekarang sudah jadi ibu Sudah Anak masing-masing berapa? Dua Jadi Trena ke Ustadz Ibrahim tadi Terus gak lama katanya ya? Gak lama ya Nah terus kemudian dibawa pulang ke Jawa Barat Kemana? Ke Tasik Malaya Artinya dari kecil kamu hidup dengan orang tua kandung Orang tua cerita gak bahwa kamu punya saudara kembar? Bercerita Pada usia berapa kamu tahu kamu punya saudara kembar? Sekitar usia lima tahun saya baru tahu kalau saya itu kembar Oke Ini menarik ya Artinya kamu udah tahu dari kecil Treni Kamu ikut buri ini sama Pak Mis Rantol Dibawa ke Blitar Iya Jadi transmigran ini di Ambon tapi pulang kembali ke kampung halaman Iya betul Kamu dibawa? Iya Gak dikembalikan ke orang tua? Tidak Oke Kamu tahu gak bahwa kamu kembar? Sama sekali tidak Tahunya kapan? Waktu 2019 kemarin Dan ada salah satu orang yang bilang katanya saya mirip gitu kan Terus habis itu saya juga masih belum percaya Karena saya pikir saya adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga saya Jadi orang tua angkat ini gak cerita bahwa kamu punya saudara kembar? Sama sekali tidak Oke karena dia mungkin takut kamu satu hari akan meninggalkan mereka ya Iya mungkin begitu Jadi ada sangking sayangnya sama kamu Kalau nama trena dan treni itu siapa yang ngasih? Orang tua kandung Jadi dari awal tetap dipakai nama trainee Tetap dipakai nama trena ya Iya Jadi trainee gak mengubah nama Atau gak diubah namanya oleh orang tua? Sudah dirubah oleh orang tua angkat saya di bagian belakangnya Tapi untuk bagian depannya tetap namanya trainee Treni Oke Nah dari perspektif trena dan orang tua waktu itu Trena tahu gak orang tua mencari gak mencari trainee? Menurut orang tua saya Bapak cerita ke saya Bapak pernah cari dulu Tapi saya juga kurang tahu kan Cari gimana Terus siapa saya juga kurang tahu Jadi upaya mencari itu ada ya? Ada Nah katanya mama Mama yang paling ingin bertemu dengan trainee ya Mencari ya Iya Upaya apa lagi yang dilakukan oleh mama dan papa waktu itu? Mungkin bapak pernah cari ke luar kota atau kemana Saya juga kurang tahu Karena saya juga kurang paham kan Tapi yang seingat saya Saya yang pernah cari adik saya Sampai ke media sosial Oke Itu usia berapa itu sudah mulai mencari di media sosial ini? Sekitar usia saya di usia 20an lebih Sudah menikah atau belum? Sudah Oh jadi upaya mencari itu melanjutkan Karena katanya mama meninggal ya Sebelum mama meninggal Mama malah pernah bermimpi Bertemu sama trainee datang ke Tasik Malaya Apa persisnya kata mama waktu itu? Waktu itu mama saya sudah sakit parah Sudah tidak bisa bangun Mama waktu itu saya tanya Mama ingat gak sama adik saya? Mama jawab Mama ingat Barusan ada kesini Dia ada kesini Saya tanya Mana orangnya? Mama bilang Barusan ada kesini Dia pulang lagi Terus dia mau ngapain? Saya tanya kayak gitu Dia mau ketemu sama bapak Waktu itu bapak saya pulang Bapak saya baru pulang dari Ngojek Saya bilang ke bapak Pak, barusan mama bermimpi Katanya mama didatengin sama trainee Katanya trainee barusan datang kesini Tapi saya tidak melihat siapapun yang datang kesini Habis itu bapak bilang Mama cuma bermimpi aja mungkin Saya itu posisinya belum pernah Gak tahu trainee masih ada Gak tahu trainee itu masih hidup Atau trainee udah meninggal Saya tidak tahu Cuma kata mama trainee itu masih ada Mungkin gambaran saya Oh mungkin suatu saat nanti trainee Bakal ada kesini Ketemu Jadi mama mimpi ketemu trainee ya Di saat-saat penyakitnya semakin berat Parah Ini sakit apa? Kanker serpik Padahal mama berdoa Supaya ketemu trainee sebelum Ajal menjemput ya Tapi ternyata Enggak Enggak kesampaian ya Jadi mama Belum pernah lihat trainee Belum sama sekali Terny juga belum pernah lihat mama waktu Belum pernah sama sekali Nah apa benar Ini dengar-dengar Bahwa pada hari yang sama Atau waktu yang bersamaan Ketika mama sakit Dan melihat trainee Terny juga lagi sakit ya Iya saya waktu itu Lagi di rumah sakit Dan saya juga Gak ngerti Kalau mungkin itu Mungkin bisa dibilang Nyetrum gitu Atau gimana Tapi saya juga gak paham Kalau saya punya Mama kandung Atau gimana Mungkin bisa dibilang ya Kesetrum dari mama Mungkin begitu Hubungan batin yang kuat lah ya Mama sebelum meninggal Bilang kayak gini sama saya Ren maaf ya Mama dulu Pisahin kalian itu bukan Karena mama gak sayang Bukan mama gimana-gimana Sama kalian Karena mama itu Punya alasan Kita lanjutkan ya Mama waktu sakit ya Kemudian meninggal Tapi sebelum meninggal Katanya Sempat minta maaf ya Karena memisahkan kalian ya Apa yang disampaikan mama hari itu Mama sebelum meninggal Bilang kayak gini sama saya Ren maaf ya Mama dulu Pisahin kalian itu bukan Karena mama gak sayang Bukan mama gimana-gimana Sama kalian Karena mama itu Punya alasan Alasannya itu Karena kalian itu Sakit-sakitan Dan dari keturunan Mama itu kan Punya keturunan kembar Dan Entah bibi saya Atau ua saya Dulu juga kembar Mereka itu Sakit-sakitan dari kecil Mereka disatukan Dari kecil Yang satu sakit Yang satu juga ikut sakit Dan akhirnya Dua-duanya meninggal Makanya mama tidak mau Saya dan kembaran saya Seperti itu Oke Jadi ada alasan Kenapa waktu disampaikan Sebaiknya dipisahkan Supaya tidak Sakit-sakitan Karena mama punya pengalaman ya Ada sodara kembar Yang bersama-sama Tapi akhirnya meninggal Gitu ya Baik Karena memang Banyak cerita Dimana anak-anak ini Merasa marah pada orang tuanya Merasa dibuang Gitu ya Tapi ada gak perasaan Terutama mungkin trainee nih Yang jauh dari orang tua Ada gak Pernah gak Setelah tahu Wah aku ternyata punya kembaran Pernah gak ada perasaan marah Aku kenapa ya Dikasih ke orang gitu Untuk awal-awal sih Saya sempat kayak Punya perasaan Stres Depresi Itu saya selama Satu hari penuh Itu gak mau ngapa-ngapain Dan akhirnya dari situ Suami saya yang menguatkan Ya mau gimana lagi Dijalanin aja Karena ini sudah takdir Seperti itu Apa yang kamu rasakan hari itu? Saya rasa kayak Gimana ya Kok bisa Seharusnya kan saya Sama kembaran saya itu Bisa hidup bareng-bareng Berdua Apapun kita jalankan Bareng-bareng Seperti itu Tapi nyatanya gak bisa ya Mau gimana lagi Ada perasaan kamu Dibuang gitu Atau gak dicintai Kalau bisa dibilang sih Untuk awal Ya ada Cuma sekarang tinggal Menerima aja Ini kan Ada upaya dari Bapak waktu itu Dan ibu ya Mama Untuk mencari Tapi katanya Ada faktor biaya juga Yang membuat Karena ini pencarian Harus sampai di Ambon dulu Untuk menelusuri ya Pekerjaan Bapak dan mama dulu apa? Pekerjaan Bapak saya itu Serebutan Biasanya Kalau untuk Sekarang-sekarang Bapak saya Untuk sekarang Biasanya Ojek online Jadi dulu memang Faktor ekonomi juga Yang membuat Upaya pencarian Tidak bisa maksimal Nah kemudian Sampai pada Kok bisa ketemu Ini kan yang jadi Pertanyaan kita semua Gimana trainer Apa upayamu Mencari Menggunakan media tadi Media sosial Iya Waktu itu Saya pernah bikin Satu video Untuk mencari trainee Dengan identitasnya trainee Identitas Bapak Identitas mama saya Saya cantumkan Di video saya Dan ibu Rini Saya cantumkan juga Di sana Waktu itu Video saya sempat Beberapa yang nonton Banyak Di sana belum ada Jodhonya Saya ketemu trainee Waktu di tahun 2019 Dan waktu itu juga Saya beberapa Cari di media sosial Yang lainnya Seperti mencari Namanya trainee Itu gak ketemu Sama sekali Tidak ketemu Dan mungkin Waktu itu Saya tidak Memegang HP Dan yang menemukan Trainee itu Tetangga saya Dari media sosial Karena dia Melihat suatu video Itu mirip saya Dan dia itu Tahu Kalau saya itu Punya saudara kembar Terus dia Ceritanya gimana Katanya gini Kok ini videonya Banyak banget Yang nonton Gitu kan Ini trainer Tapi kok anaknya beda Kayak bukan anaknya trainer Gitu kan Dia langsung bilang ke saya Dan saya penasaran juga Oh iya Ini namanya Fitri Apa sih Namanya itu Trainee Fitri Ya Trainee Fitriana Dulu kan Oh iya Ini mirip banget sama aku Aku lihat-lihat kan Video-video dia Waktu itu saya hubungin kakak saya Gitu kan Saya belum berani menghubungi dia Saya hubungin kakak saya Kak Coba lihat deh Ini orang mirip saya apa enggak Dan disana kakak saya pastiin Dia itu benar adik saya apa enggak Dan waktu itu Kakak saya yang pertama kali hubungi dia Tunggu Di video itu Trainee lagi ngapain? Bikin konten-konten Biasa aja gitu Tapi gak ada urusan Dengan kembar-kembar gitu kan Gak ada Kamu hanya bikin konten Nah kemudian Waktu kakak Ngontak Trainee Bagaimana? Mungkin trainee yang lebih bisa jelasin Waktu di kontak oleh Kakakmu Dulu kan kamu Curiga ini bukan Penipuan gitu ya? Iya betul Gimana ceritanya? Awal-awal di kontak sih Saya pikir orang iseng Soalnya banyak banget yang bilang Saya itu mirip seseorang gitu Jadi saya mikir Ah di dunia ini Paling banyak sih yang mirip gitu kan Terus Dia itu masih kayak nyecer gitu Tanya-tanya Nama orang tua Nama saya gitu kan Tapi ya Lama-kelamaan Saya juga gak tega Buat nyuekin dia Karena saya Tapi waktu dia nyebut Nama orang tuamu kan Persis banget Iya betul Kamu udah Mulai gelisah disitu ya? Iya Oke terus? Ya dari mulai situ Saya dikasih Sosial medianya Trena Saya coba lihat Kok Benar ya mirip sama aku Terus abis itu Saya coba Untuk diskusi Dengan suami Untuk Lihat Ini apakah benar mirip Dan ternyata Emang suami sendiri bilang Iya mirip kamu Oke Terus apa yang Terjadi kemudian? Setelah itu Saya Diem di kamar Diem untuk Mencoba untuk Memberanikan diri Untuk bertanya dengan ibu Karena saya takutnya Kalau misalkan Saya langsung bertanya Saya pun juga Masih dalam keadaan Apa itu namanya? Stres gitu kan Takutnya juga Gak enak Jadi saya cari waktu Untuk bertanya Dan akhirnya Saya tanyakan ke ibu Tentang video pencarian dia Ke saya Dan akhirnya Disitulah ibu mulai cerita Ya benar Kamu bukan anak ibu Kamu adalah Anak dari Bapak Enceng Dan ibu Eno Dan memang Kamu bukan Anak yang ibu lahirkan Terus setelah itu Juga Disitu ibu mulai Jujur lah Kalau memang saya Memang dari kecil Hanya Anak yang diangkat Seperti ini Gimana perasaan Mendengar itu? Perasaan saya Setelah mendengar itu Lega Karena selama ini Saya Banyak yang bilang Kembar Tapi saya ngerasa Gak percaya Terus setelah Diakinkan oleh Ibu sendiri Pastinya Luar biasa Dan lega banget Terus setelah itu Apa yang terjadi? Siapa yang mengontak siapa? Abis itu Kita mulai komunikasi Saya telpon sama Trina Kita mulai video callan Dan setelah itu Mulailah Kita sama sekeluarga itu Mulai saling berkenalan Dan mulai merencanakan Untuk bertemu Oke Ibu angkat mendukung? Ya sangat mendukung Waktu itu Bapak angkat masih ada? Sudah meninggal Oh oke Jadi ibu angkat mendukung? Ya Bahkan apa tadi? Bahkan waktu itu Yang mengajak saya Untuk ke Tasik adalah ibu Oh bahkan yang mendorong? Ya Jadi Ibu angkat ini Gak takut Dia akan kehilangan anaknya ya? Sudah tidak Dan Orang tua angkat ini Burini dan Pak Mis Ranto Mis Ranto Mis Ranto ini Orang tua yang mencintai kamu ya? Iya betul Sayang banget ya? Iya Jadi Gak ada isu bahwa Orang tua takut ditinggalkan Atau kamu tidak dicintai Sama seperti anak yang lain ya? Iya Kamu mendapatkan cukup kasih sayang Betul Luar biasa ya Oke Nah Di sini ada Ayah Anda tercinta Pak Nceng Boleh tahu sedikit gak? Ini kan tadi Trena agak lupa-lupa Peristiwanya Kenapa sampai kemudian dititipkan? Pada saat itu Anak ini selalu sakit dan sakit Selama Dalam satu bulan itu Pak ya Nah setelah itu Saya mungkin dengan ibunya Berusaha untuk Mencari Pengobatan Dengan cara Bagaimana Kebetulan saya ketemu dengan Orang pintar disana Orang asli orang seram Ya disana Katanya ini Bukan berarti ya Bukan arti Harusnya dipisahkan dulu Anaknya ini Supaya Tidak menular sakit-sakitnya itu Gitu Pak ya Akhirnya Saya berbicara dengan Kakak saya Yang bertugas di Kobi Sontak sana Kebetulan dia kan Anggota polisi disana Katanya udah amang Giri aja Di Dikukut sama saya satu Kata kakak saya itu ya Kemudian yang satunya lagi itu Udah aja titip aja Pak Ustadz Ibrahim gitu Jika cerita Berapa hari kemudian Datang Pak Misranto dengan Pak Itu yang PRW Sore-sore Datang ke rumah Pak Dengan ucapan Biasa-biasa lah Seturahmi Akhirnya Anak itu di Terini yang dibawa ya Oke Sebenarnya trennya sudah di Ustadz Ibrahim Ya Ibrahim Yang ada Treni Jadi trennya di Berikan kepada keluarga Mas Misranto Oh Ternyata dalam kerusuhan Dibawa Ke Blitar Dia sudah di Blitar gitu Jadi Lost kontak lagi Sama saya Karena saya sudah meninggal Bahkan dia Dari lokasi Transmigrasi itu Baik Jadi itu yang membuat Bapak kemudian terpisah Iya Dengan treni ya Baik Terima kasih Treni Terima kasih Trener Ya Mudah-mudahan ini Membesarkan hati Siapapun juga yang masih mencari Saudaranya yang hilang ya Bahwa Satu hari kelak Ini sudah 24 tahun Baru bisa bertemu kembali Jadi jangan putus asa ya Baik Terima kasih Jadi ini usia 4 tahun Waktu Tanda kutip ya Diculik Bapaknya ya Atau Mantan suaminya Bu Mariati Betul itu? Betul Di awal tadi saya sudah perkenalkan Ibu Mariati yang kehilangan anaknya Di usia 4 tahun Karena diculik oleh mantan suami Tapi bagaimana kemudian Akhirnya Ibu dan anak ini Bisa bertemu Setelah 16 tahun Berpisah Mari kita sambut Ibu Mariati Ibu Mariati Terima kasih Sudah mau hadir di acara KKMD Silahkan duduk Jadi betul Anaknya hilang pada saat umur 4 tahun Iya betul Namanya siapa? Adrian pertama namanya Adrian Mardiansah Sekarang diganti soal bapaknya Adrian Oh Adrian Oke Gak apa-apa kan? Gak masalah Gak masalah Oke Panggilannya siapa? Rian Oke jadi ini usia 4 tahun Waktu Tanda kutip ya Diculik bapaknya ya Atau Mantan suaminya Bu Mariati Betul itu? Betul Kok bisa Diambil begitu? Bagaimana ceritanya? Waktu saya kerja Dulu saya kan Tanpa suami Saya Ini anak Di saya Saya kerja Pertama saya Pisah dari bapaknya Si Adrian Saya kerja di Pelaminan Ngikut sodara Pas saya pulang Berapa inian Adik saya ngabarin Kok Adrian dibawa Akhirnya gitu Dibawa siapa? Sama siapa? Sama bapaknya Kata dia gitu Pas saya inian Yaudah lah Emang dia pengen Ulang tahun Pengen keragunan Biarin sama bapaknya Mau diajak kali Bapaknya tinggal dimana? Tinggal Masih waktu saya pisah Dia rumahnya masih di kampung saya Cuma saya tinggal di Orang tua Dia di rumah saya Jadi waktu itu Gak ada Gak ada perasaan khawatir Gitu ya? Enggak Mau dibawa lari anaknya? Enggak Orang satu masih Satu kampung Gitu lah Dijemput tanpa Sepengetahuan Bu Mariati ya Terus kemudian Berapa Enggak kembali? Enggak Enggak kembali-kembali lagi Pas saya pulang Di kabarnya sama adik saya Itu Jadi sejak saat itu Enggak kembali lagi Rian? Enggak Dari usia 4 tahun? Enggak Nah nanti cerita ya Bagaimana kemudian Katanya denger-dengar Bu Mariati Berusaha sekuat tenaga Untuk mencari kembali ya Kalau itu tetangga kan Harusnya cepat ketemu Tapi nanti ceritanya Sekarang kita lihat dulu Tayangan berikut ini Video pertemuan seorang anak dan ibunya ini Sempat viral di media sosial Ialah Adrian Mardiansyah Dan ibunya Mariati Anak dan ibu ini telah lama berpisah Selama 16 tahun Rian merupakan anak semata wayang Dari Mariati dan mantan suaminya Tanpa sepengetahuan Mariati Rian yang kala itu masih berusia 4 tahun Dibawa pergi oleh ayahnya Dan tidak pernah kembali Mariati pun akhirnya mencari keberadaan Rian Namun sayang tidak ditemukan Hatinya pun hancur kehilangan anaknya Rian yang saat itu tinggal bersama ayah dan ibu sambungnya Mendapatkan informasi keberadaan sang ibu kandung Pemuda yang juga konten kreator ini pun Mencoba mencari ibunya melalui media sosial Usahanya pun berbuah hasil Ia pun mulai berkeliling mencari alamat rumah ibunya Akhirnya pada tahun 2020 Takdir mempertemukan Mariati dengan anak semata wayangnya ini Yang telah lama jauh dari pelukannya Jadi waktu Rian gak pulang Itu langsung dicari hari itu atau nunggu beberapa hari? Nunggu beberapa hari Karena dianggap ini dia ikut bapaknya Terus waktu nunggu sampai berapa hari itu? Dua hari Pas dua hari Kan saya nunggu dua hari nih Kalau emang belum pulang juga baru saya cari gitu kan Terus? Saya carilah Ke rumah bapaknya? Ke rumah kakak bapaknya Oh yang jaraknya gak jauh itu? Yang di Celeduk agak jauh Oh karena yang di dekat itu gak ada? Gak ada Terus dicari ke Celeduk? Celeduk Terus gak ada juga? Gak ada Orang kakaknya bilang gak disini dia Kata dia gitu Saya udah datang nanyain Adrian dimana? Belang gitu Enggak gak ada disini kata dia gitu kan Sampai saya nanya Tolong dong kak Saya bilang gitu kan Cuma lihat aja Kemana Kan kemarin tadi mau keragunan katanya Ini dimana sebenernya? Saya bilang gitu Gak tau gue Kata dia Nah akhirnya dibalik Saya tuh dua adik saya balik Sudah pulang Seminggu saya tungguin Ya kan Saya cari Karena saya terhalang dengan Saya nyari uangnya kan Untuk nyari sirian Saya kumpulin dulu Ibu kerja apa waktu itu? Saya berangsutan kerjanya Apa aja yang saya bisa lakuin Yang kira-kira saya halal Yang mendapatkan uang untuk Mencari anak saya Rian itu anak keberapa? Pertama Satu-satunya waktu itu? Terus Ibu dengan kondisi ekonomi seperti itu Bagaimana cara mencari Rian? Katanya kan cari terus-menerus Uangnya dari mana itu? Itu saya ngojek Kadang-kadang saya kumpulin dulu Dapat gajian Saya baru cari Kita temenin sama adik Nyari kemana aja itu? Pernah nyari kemana? Ke Celeduk Ke kampung Banten Ke kampungnya Sakti Cuma diumpetin terus Sama keluarganya Keluarga suami? Dari suami Oke Kalau pengakuan Rian di video tadi kan Memang dia dilarang untuk ketemu Bu Mariati ya Dari umur 4 tahun ya Oke Jadi 16 tahun gak ketemu ya? Iya Apakah 16 tahun itu terus mencari Atau udah nyerah aja? Enggak Gimana? Pokoknya saya ketika punya uang Saya cari Pas gajian Saya kumpul uang Kira-kira cukup buat nyari Saya cari Nah ketika di pertengahan saya Sempat nyerah juga sih saya Merasa ibaratnya Nyari udah kemana-mana Hasilnya nihil Uang bukan dengan uang Abisnya gimana ya? Ampe temen juga Nyerah juga anak nyari Gai Dengan temen juga Kasian Kena kasadaan saya Saya ngojek Saya ngikut di tol Tukang sapu Ngeliat saya juga Sebenarnya udah kasian Udah capek gitu kan Udah Gai Dismangatin paling juga Bama temen-temen Gai Udah ntar Manak laki Pasti nyari Panggilnya Gai gitu ya? Saya dipanggilnya di Tuan U Gai Nah kemudian Bu Mariati Menikah lagi atau tidak Setelah bisa? Menikah Menikah Punya anak? Punya Oke Tapi suami tahu bahwa Bu Mariati Sudang mencari anak yang hilang? Tahu Setiap suami saya Pasti ikut juga pun nyari Kadang-kadang Oh ikut mendukung pencarian itu? Iya Nah Jadi tadi itu adegan Ibu Mariati Ketemu sama Rian akhirnya? Ketemu sama Rian Sebenarnya udah setahun Sewaktu saya kerja di masjid Jadi mandor Nah lewat Facebook Oke Kok ibu main Facebook juga? Adek saya Saya taunya dari adek saya Oh Apa kata adek? Kok Nih Anaklu Gitu Kok tahu? Karena katanya si Rian Nge-share ke dia Nge-share ke Facebook Ke Info Depok Oh Info Depok Kalau gitu kita tanya langsung Ke Rian aja ya Iya Kok bisa dia share Di Info Depok gitu ya? Oke Kita panggil kalau gitu Adrian Rian Terima kasih Rian Sudah mau datang Silahkan duduk Rian Jadi kamu juga mencari ibumu? Itu bahwa Bapakmu dan istrinya Ibu sambungmu ini adalah ibu kandung Waktu kecil Iya Nah kapan persisnya kamu tahu bahwa Oh ternyata ini bukan ibu kandungku Itu kapan? Itu kalau gak salah pas Yan pulang kampung ke Banten Ke daerah Pandeglang Bibi itu ngomong ke Yan Yan Ntar kalau udah gede Jangan lupa ya sama mama Nah Yan disitu mikir Mama yang mana kan Mama ini ada Mama ini ada Ada mama Yan Ntar kalau udah gede Yan udah punya uang katanya Yan lupa cari mama Nah dari situ Yan Kepikiran kamu ya Kepikiran Terus itu umur berapa itu ya? Itu SD Ya kelas 5 atau kelas 6 Kamu tanya ke bapakmu gak? Kamu diam-diam aja? Lalu sampai umur berapa Kemudian Kamu Cari ibumu Apakah ayahmu tahu Waktu kamu mencari ibumu? Sampai di umur Kayaknya SMP ya? SMP SMP Aku coba nanya ke bapak Oh di SMP kamu tanya? Iya Coba nanya ke bapak Pak Emang ada ya Mama kandung Yan Selain Mama Inah Kan namanya Mama sambung aku Mama Inah Ada ya Dia kayak ngeles-ngeles gimana gitu Ya menutupi Tapi Yan tahu gitu Kalau Mama kandung Yan Itu Mari hati Yan tahu Nah terus kemudian Kamu berusaha mencari ibumu itu kapan? Itu mulai dari SMP kelas 2 Aku nyari kayak Ngumpulin uang jajan Kan dikasih tahu itu sama bibi Kalau emang ada uang lebih atau ini Kasih tahu bibi Ntar kasih Bibi kasih tahu alamatnya dimana Kata bibi Akhirnya Yan ngumpulin uang SMP Megang 100-200 Berangkat Yang bibi itu Ngasih taunya cuman di daerah Depok Pancoran Deket flyover Cuman itu doang tulunya Wah Disitu Yan kayak nyari Ke kelurahan Ke camatan Ke RT Ke rumah-rumah Nggak ada Nggak ketemu Nampai dua kali Yan kesana sama teman-teman Dan Yan juga kayak Udah pengen masuk Masuk SMK Yan pengen nemuin Mama itu Kayak ada buat nyerah Ada buat ini Tapi balik lagi Kiannya kayak Nggak bisa nyerah Jadi kamu sempat putus asa juga Oke nanti cerita ya Bagaimana sampai kemudian ada ide Untuk mencari lewat Facebook ya Oke sampai disini Kita rehat sejenak Saya akan segera kembali Saya sampaikan sesuatu yang menunjukkan Betapa saya mencintai Anak saya Istri saya Karena kalau hari itu adalah hari terakhir Kita bertemu Mudah-mudahan kenangannya indah Nah Rian kembali ke upayamu untuk mencari ibumu ya Karena Bu Mariati kan tadi udah cerita Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencari anaknya yang hilang ya Nah di satu sisi kan Rian juga mencari ibunya yang hilang juga Nah ini kan SMK ya Kamu tamat nggak SMK? Tamat Oke Jurusan apa? TKJ Teknik Komputer Jaringan Oh teknik komputer jaringan Nah Rian jadi kamu upayanya melalui Facebook? Iya Dan Rian pernah nyoba nyari nama Mariati di Facebook nggak ada Ternyata nama setelah Yan udah ketemu ya Namanya Ugai Yan nggak tau kalau nama panggilannya Ugai Ugai Bu Ugai Kamu saya jarang yang kenal nama Mariati Oh taunya Ugai Ugai Yan cari di sosial media Mariati nggak ketemu Nggak ketemu Nah Yan kepikiran Nah dikasih saran juga sama temen Kenapa nggak lu di post di Facebook aja atau nggak di sosial media yang lain Yan katanya Akhirnya Yan post di info Depok itu Yan cantumin nama Yan, Yan cantumin foto Yan, usia Yan, nama Bapak Yan sama nomor HP Yan Oke terus Aku cantumin semua disitu Ampir ada 3 bulan atau 4 bulan di pas September ya mah September Yan lagi main game tiba-tiba ada yang nelfon Nelfon ibu-ibu sama nenek-nenek ngeliat Yan kayak nangis Yan kira ini siapa kok tiba-tiba nangis Pice-pice Yan Dikanyalah sama Bibi Ini Adrian bener bukan punakan Bibi katanya Iya ini Adrian coba kirimin foto sama bapaknya Kata Bibi Adanya mama Dikirimin sama Yan foto Yan sama foto Bapak Yan Iya bener Terus kamu kasih Yan kasih Terus Emang bener Jadi kamu nggak dikenalin karena kamu umur 4 tahun waktu itu ya Yang dikenalin bapakmu ya Iya Oke terus Itu Bibi waktu telpon apa Ade atau kakak Ade Ade waktu telpon Terus dikasih lihat fotonya ke Bu Mariati Enggak dikasih tau foto ini dulu Iya dikasih fotonya kan Ah bohong lu saya bilang gitu kan Ah bohong lu Belum ketemu Foto bapaknya belum dikasih tau Jadi ade udah bilang ini benerian Benerian gitu ya Iya nih katanya anak lu gitu kan Saya pikir Anak gua saya bilang gitu Terus saya lagi kerja emangnya Enggak percaya karena anak kok ganteng sekali Iya Ini hoax masih hoax Terus Iya pak Akhirnya minta foto gitu Iya saya buka foto Ini anak lu kotnya Saya nggak percaya kan Kali anak gua Saya bilang gitu kan tuh Iya nggak percaya Masa anak gua ganteng banget sih ya Saya bilang gitu kan ya Lu ngeledek kaya aja lu Saya bilang gitu kan Dia kalau nggak percaya yaudah nih lu Gua kasih foto lagi Nah bener sama bapaknya lagi foto Baru percaya Nah baru udah nih teleponnya Kalau nggak percaya lu telepon gitu Terus gimana Oh jadi waktu telepon itu Bu Mariati? Iya Enggak yang itu neneknya dulu sama bibinya yang nelfon Saya belakangan pas udah dikasih tau Nah terus waktu telepon pertama gimana itu? Mama bukannya yang itu kan Pengen nelfon Ian Mama kerja di masjid ya? Iya Itu HPnya ilang Pas mau nelfon udah kasih nomor Ilang tuh handphone Jadi kamu nggak bisa kontak? Berapa lama itu? Hampir ada 2 bulan, 3 bulan 2 bulan, 3 bulan Waduh cobaan hidup ini berat banget ya Padahal udah ketemu Mau nelfon iya udah kasih nomor Terus akhirnya bagaimana? Siapa yang nelfon duluan akhirnya? Akhirnya Ian minta share lu ke bibi Ke bibinya Oh jadi kamu nggak telpon lagi minta alamat Minta alamat ke bibi Oh terus kamu datengin kamu cari itu Jadi waktu Rian bilang aku anakmu Bu Mariati nggak percaya? Nggak percaya Bukan karena ganteng kan? Atau nggak percaya Terus gimana? Tapi Rian yakin bahwa ini ibu kandung? Iya, Rian yakin Oke, ada intuisi nggak bahwa ini memang ibuku gitu Walaupun sudah dapat penjelasan dari bibi Dan lain-lain Ian itu ketemu mama sebenarnya itu Ian jalan Misalkan Ian dari Tangerang jalan ke Depok Kan dikasih alamatnya Dikasih alamatnya itu Mama itu lagi pada nongkrong-nongkrong Saya lagi nongkrong Nah dia tiba-tiba dateng Tiba-tiba dateng Ian langsung saling Tapi Ian nggak tahu ini siapa Belum pernah ketemu sama sekali Ian langsung saling ke mama Terus? Ya iya, saya kaget Tapi Rian tahu ini mama? Sama-sama nggak tahu Sama-sama nggak tahu Sama-sama nggak tahu Rian langsung saling aja gitu ke mama Saya lagi nongkrong Oh, soalnya kamu belum tahu juga ya? Tahu juga Ini ibumu atau bukan ya? Belum melihat wajah ya? Belum melihat wajah Jadi baru suara aja? Kalau yang udah pecan sama neneknya sama bibinya Oke Terus baru Rian yang menjelaskan Atau Rian tanya, Ibu Maryati gitu ya Iya, Rian duluan Rian turun dari motor, Rian langsung salaman Mama ya? Ini siapa? Kamu feelingnya kuat sekali ya? Iya Nggak tahu Nggak tahu Padahal kamu nggak tahu kan? Itu lagi nongkrong, mama lagi nongkrong Oke Kaget dong? Kaget Terus pertama apa itu? Yang dirasakan Pertama nggak percaya lah ya? Iya, kagak percaya gitu Bener apa ini? Saya bilang gitu kan Pas udah gini Iya, ma Katanya gitu kan Ya udah, saya peluk ya udah Kayak bahagia kayak gimana Ya dapat rezeki kayak gimana Yang saya harap-harapin Ibaratnya ya Sampai saya nunggu dia Oke, 16 tahun ya Rian Waktu ketemu Terus kemudian Rian Memilih tinggal nama mama Itu, Rian itu berangkat Dari Tanggerang ke Depok itu Alasannya itu Biar nggak ketahuan papa Rian bawang sama papa itu Rian kerja Oke Rian kerja Selang sebulan Dua bulan Papa nanyain Kamu kok nggak pulang? Iya, selang pulang-pulang Kerja Biasanya kan kalau kerja kan suka Ngasih uang ke papa Atau ini sebagiannya Bukanya bapak atau apa ya Rian namanya orang tua pasti Khawatir Khawatir Dia akhirnya dia itu Kayak Nyudutin Rian Yaudah dimana tempat kerjaannya Biar papa samperin Bapak pengen main kesana Akhirnya jangan jujur lah Iya, akhirnya jangan jujur Bapak tau rumah mama kan Yang lama Yaudah Rian disini Di rumah mama Bapak kesini aja Reaksi bapak gimana? Nggak tau Nggak marah? Nggak marah Oke, akhirnya Udah siap mungkin ya Dia tau satu hari Anaknya akan mencari ibunya Hubungan dengan Bapaknya Rian sekarang Baik-baik? Baik-baik aja Nggak ada masalah Nggak ada masalah ya Oke Rian dengan bapaknya? Rian juga kadang-kadang Di rumah mama Kadang-kadang juga ke Tangerang Jadi Rian sebagai anak Yaudah netral aja Sama-sama kedua orang tua Rian juga Dan kamu udah dewasa lah Kamu tau ya situasinya Tapi waktu pencarian itu Di media sosial Sempat ada yang bilang Aku kenal Mariati Tapi sudah meninggal gitu ya? Iya ada Itu yang bikin Rian kayak Wah Don juga Kayak Masa Rian sih belum ketemu Amu mama udah meninggal Tapi Diakinin lagi Di diri Riannya Kayak Enggak Enggak Pasti ada jalannya kok Pasti Bisa ketemu Bukan Bukan Mariati ini kok Yang mikirnya gitu aja Baik Sebagai orang tua Apa harapan Bu Mariati Atau Bu Ugai Terhadap anak? Saya minta Jangan jadi anak yang sombong Yang jadi anak soleh aja Soleh Itu aja Anak yang soleh ya? Oke Kalau Rian Apa arti pertemuan Dengan ibu kandung? Bagi Rian Bagi Rian Ketemuan itu Kayak Suatu hal yang besar sih Kalau bisa ketemu Amu mama lagi Soalnya kan Rian dari dulu itu Dari sekolah Rian kerja Itu Rian Paling gak bisa ngeliat Yang namanya keluarga utuh Rian selalu nangis Pas pembagian rapot Pas Rian kerja di restoran Ngeliat keluarga penuh Di meja makan Rian nangis Kamu merindukannya ya? Cuman pengen kumpul Cuman pengen Yaudah ya Rian pengen tahu Kedua orang tua Rian yang mana Kan Apa ya? Itu belum ketemu mama Rian pengen ngerasain kayak Pengen ngerasain Kasih sayang seorang ibu Ibu kandung ya Iya Jadi Saya ini kan punya pengalaman Berpisah dari ayah Ketika ayah meninggal Saya lagi berantem Amat ayah saya Dan ini kan perasaan Yang tidak bisa diselesaikan Karena itu sekarang Saya kalau ketemu anak Ketemu istri Selalu berpelukan Dan selalu saya bilang I love you Saya sampaikan sesuatu Yang menunjukkan betapa Saya mencintai anak saya Istri saya Karena kalau hari itu adalah Hari terakhir Kita bertemu Mudah-mudahan Kenangannya indah Oke Jadi Terima kasih Sudah berbagi cerita Kita harapkan Ini memberikan motivasi Untuk Semakin semangat hidup ya Berapa lama Ngamen sambil cari mama itu Ini juga kisah perpisahan yang panjang Antara anak dan ibu Mereka dipisahkan Pasca Kerusuhan Dan kemudian 15 tahun Lamanya mereka harus berpisah Lalu bagaimana Akhir dari pencarian Sang ibu Dan juga Anak tercinta Mari kita sambut Reinhardt Reinhardt Terima kasih Sudah hadir di acara KKMD ya Silahkan duduk Reinhardt Jadi betul ya Kamu berpisah Dari orang tua Pada saat Usiamu 4 tahun 6 tahun Oh 6 tahun Oh bukan 4 tahun ya Aku ralat 6 tahun Itu pasca Kerusuhan Di Halmahera Atau di Ternate Kurang tahu Kamu kurang tahu Karena kamu Sudah ada di Menado Seingatmu ya Oke Jadi Kamu kan Di Menado itu Berusaha mencari Ibumu Mama Kapan kamu tahu Bahwa kamu Punya orang tua Kandung Soalnya ada Saudara yang bilang Saudara yang dekat-dekat Yang kuliah di Iya Di Tundano Dara bilang Kita Pemama Ada di Menado Saudara di Menado Katanya Oke Jadi sebelum itu Kamu dibawa oleh siapa Ke Menado Yang dibawa ke Menado Itu kakak Oh kakak yang bawa kamu Kakak kandung Atau kakak Sepupu Atau apa itu Kakak tetangga Oh kakak tetangga Jadi Jadi Usian 6 tahun Kamu dibawa dari Halmahera ini ya Iya Dari Halmahera Dibawa ke Menado Ke Menado Kalau sekarang kamu tahu gak Kenapa kamu dibawa Ke Menado Waktu kecil itu Dengan Rima masih Iya Mama bilang Kakak itu bilang Mau kasih sekolah Oh dibawa untuk Disekolahkan Sampai di sana Sampai di Menado Kamu tinggal di mana Sampai di Menado Dititipkan di Pantiasuhan Febel Pantiasuhan Ya Pantiasuhan Di Tataran Sekolah juga disitu Ya sekolah Oke Tapi waktu itu kamu Tidak sadar bahwa Kamu Terpisah dari orang tua Enggak soalnya Belum mengerti Belum mengerti ya Jadi Ya biasa-biasa aja Sampai umur berapa Baru terasa Astaga Setra punya Orang tua Terasa itu pas SMP Kenapa mulai merasa Bahwa Soalnya Pas Dia Ada teman Dengan orang tua Sama-sama Jadi kepikir gitu Kepikir aduh Jadi lihat kenapa Anak-anak lain punya orang tua Setra punya gitu kan Seperti itu Iya Terus mulai pikir Kemana siapa orang tua gitu Iya Berapa lama mikir Bahwa Aku Apa punya orang tua Atau tidak Dimana orang tuaku Tanya-tanya ke tidak Ya Ke pengurus Pantiasuhan Tidak tanya sama mereka sih Tapi tanya sama Sama kakak Kakak yang Saya kenal Anggap sudara sendiri Kakak ada disitu Di sekitar juga Iya ada disekitar Terus Tanya gimana Tanya sama Sama mereka Apa benar Mama ada di Menado Apakah ada Mama kandung Di Menado Karena kamu dengar Mama ada di Menado Iya Oke Terus apa kata kakak Iya Kata kakak sih Kata kakak Mama Udah ada di Menado katanya Lagi kerja di Rumah makan Itu informasi Yang kamu Tapi rumah makan Mana kamu tidak tahu Tidak tahu Nah waktu Ketemu mama Umur berapa Ketemu mama Satu tahun lalu Oke Nanti cerita ya Bagaimana Kamu juga mencari mama Waktu itu ya Sementara mama Dari Halmahera Cari kamu di Menado Iya Gak gampang Ketemu di Menado Itu ya Iya Oke Nanti cerita Tapi sekarang Kita lihat dulu Tayangan berikut ini Inilah kisah Perjalanan Reinhardt Ciono Dalam menemukan Jalan pulang Kepelukan ibunya Setelah 15 tahun Terpisah Akibat kerusuhan Di Maluku Lelaki yang kerap Disaparin ini Akhirnya Bertemu dengan Ibu kandungnya Dibi Sylvia Bira Di Desa Mahebang Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Niat pencarian Reinhardt itu Sudah diutarakan Sebelumnya Kepada wartawan lokal Di Amurang Minahasa Selatan Dan kemudian Menjadi viral Hingga seorang pria Yang mengaku Ayah tirinya Menelpon Untuk memberitahu Kabar Ibu kandungnya Sejak kecil Reinh dibesarkan Di Asrama Panti Asuhan VB GPDI Karmel Kabupaten Minahasa Dia dididik Dan disekolahkan Hingga lulus Sekolah Meningah Pertama Oleh pasangan Suami istri Pendeta di sana Reinh Namatkan sekolahnya Di jenjang SMA Kini ia bekerja Membantu bisnis online Dari seorang Jemaat gereja Yang sama dengannya Meski telah bertemu Dengan sang ibu Ia tetap Menjadi pribadi Yang mandiri Dan selalu Melimpahkan Kasih sayang Kepada orang tuanya Akhirnya Reinh menyambut Pelukan orang tua Yang ia rindukan Baik Supaya ceritanya lengkap Kita panggil Mama ya Mama Debi Sylvia Bira Iya Mama Debi Apa kabar Baik Terima kasih sudah hadir ya Silahkan duduk Mama sekarang umur berapakah Ampat tujuh Masih muda Baik Nah Jadi betul ya Umur enam tahun ya Iya Reinhardt ini Dibawa Ke Manado Mama waktu itu izinkan Atau tidak Saya tidak izinkan Cuma Saya punya sepupuk Mau bawa apa dia Kenapa Karena Hidup susah kah Atau Sudah pisah dari suami kah Dia bilang Mau kasih sekolah Oh masih Sekolah di Pantai Asuhan Tadi ini membawa apa dia Bawa begitu saja Abis itu mama sutra ketemu lagi sama Reinhardt Ini anda Reinhardt ini anak keberapa Tiga Anak ketiga dari tiga bersaudara Ada lima bersaudara Oh lima bersaudara ini anak ketiga Anak ketiga Jadi mama Debi ini kan nyusul cari Reinhardt sampai ke Manado Iya Itu pada tahun keberapa itu Berapa tahun setelah Reinhardt tidak ada di rumah baru mama cari Reinhardt Satu tahun Satu tahun sutra tahan ini ya Iya Tanya-tanya Tanya-tanya Saudara-saudara dimanakah Reinhardt Terada yang bisa cerita Tidak ketemu Oh tidak ketemu Terus mama nekat ke Manado Iya Pakai uang sendiri Pakai uang sendiri Mau cari kerja Oh jadi mama nekat Keluar dari hal mahera itu Iya Ke Manado tuh sambil mau cari kerja disana Iya Nah jadi sampai di Manado Mama Bikin apa disana Kerja di rumah makan Kerja di rumah makan Sambil cari Reinhardt Iya Mama cari dengan cara apa itu Keliling-keliling kah Atau bagaimana itu Berjalan Dari tiap hari jalan Terus apa Oh cari ke Panti Asuhan Iya Itu ke sekolah-sekolah Jadi keliling-keliling Begitu aja di Iya Sambil tanya-tanya Iya Tanya ke siapa Tanya situ Pokoknya orang yang di jalan Oke Jadi berapa lama itu cari-cari itu Dua minggu Awalnya dua minggu Iya Terus akhirnya cari kerja Iya Sambil cari kerja Di rumah makan Iya Jadi kerja di Ini kan 15 tahun Iya Bagaimana bisa hidup itu Terus kerja di restoran terus Atau ada kerja lain Kerja cuma masa Ini mama bisa sama suami kah Waktu itu Iya sudah Itu kan panjang sekali Perjalanan 15 tahun ya Itu mama sempat pikir Aduh sudah Sutra bisa ketemu anak ini Lebih baik balik lagi Waktu itu Saya tetap disitu di menaduk Saya mau kembali ke kampung Sutra mau kembali Iya Nah sekarang ke Reinhardt SMP kamu udah mulai sadar bahwa Orang lain punya orang tua Kenapa saya terapunya kan Iya Orang lain bisa lengkap dengan Dia pupu bapak Dia pupu mama Tapi kenapa Saya terapunya bapak Terapunya mama Begitu ya Iya Tapi dikasih tau bahwa Kupu mama Kupu bapak Sebenarnya ada di Halmahera Tapi belakangan ada informasi Bahwa kupu mama Sudah ada di menado gitu Iya Terus Kok carinya bagaimana itu Ya cari Ngamen di Setiap rumah-rumah makan Ini umur berapa Waktu itu ya Ini Sudah di SMK kan ya Iya udah di SMK baru cari Jadi kamu tau bahwa Kupu mama sudah ada di menado Tapi di restoran Atau di rumah makan mana Gak tau Iya gak tau Jadi masuk Rumah makan-rumah makan tuh Ngamen nyanyi Jadi waktu kau ngamen Sambil tanya-tanya begitu Iya sambil cari Tapi kan kau gak tau Nama Nama tau Iya Mama kan ada yang Kakak yang bilang Namanya siapa waktu itu Namanya Dewi Berapa lama Ngamen sambil cari mama itu Iya Sampai kelas 2 SMK Akhirnya berhenti mencari Atau Masih-masih Oh jadi waktu ketemu itu Memang inisiatif dari Reinhardt ya Sampai bisa ketemu itu ya Iya itu kan ketemu di Cafe kan Cafe waktu itu Kerja di Amurang Iya Ketemu Gak tau Setiap wartawan Makanya disitu Oh Kamu masuk di cafe Yang banyak wartawan Disitu Cafe situ kan Itu kan dari Jumat Dari Menado Satu Jumat Di Gereja kan Itu Dia panggil Bantu-bantu sama dia Di kafenya Iya Gitu Terus Kerja sambil kerja Tiba-tiba Ada wartawan datang Tapi saya gak tau Oke Saya gak tau kalau itu wartawan Oke Terus Terus Yang Yang kerja saya Yang melayani juga saya kan Waktu itu Jadi Pas Mau bawa Kopi itu sama Mereka Terus ditahan Ditanya-tanya Ditanya-tanya Wartawan tau Awalnya Pasti mereka Waktu tanya-tanya Tanya apa Ya tanya Tinggal dimana Terus Saya bilang Tinggal disini Di cafe Oh tadinya mereka iseng aja Tanya-tanya Mereka belum tau Bahwa kau cari Kopi Mama kan Gak tau Ini ada Amanda Disini nih Termasuk Wartawan disana Ini Amanda Amanda tau Itu cerita ya Teman-teman wartawan kita Ngobrol sama dia Jadi dari teman-teman Wartawan di Amurang Di Kabupaten Minasa Selatan Mereka Penasaran Karena suaranya yang Bagus Jadi mereka itu Anggap ini orang bisa Teman bicara Terus ditanya Asal-usul kamu ini Dimana Jadi Wartawan tertarik Pada Reinhardt Bukan karena sudah tau Reinhardt sedang mencari Orang tuanya Tapi karena suaranya bagus Ya Sebenarnya Kenapa mereka ajak bicara Karena Reinhardt juga Di cafe itu suka menyanyi Nah jadi Di Di saat-saat Mereka bikin berita Nah anak ini Selain bikin kopi disitu Melayani Dia juga Suka Nyanyi Dari situ akhirnya Teman-teman wartawan Ajak Lebih banyak ngobrol Dengan dia Baru ketauan Dia sebenarnya Juga senang mencari Orang tuanya Digali dari Pembicaraan disitu Oh paham aku Jadi wartawan Belum tau waktu itu ya Hanya karena kau pintar nyanyi Mereka lihat potensi Pengen tau Baru kaget Oh ternyata Ada cerita menarik Digali Nah terus itu Beritanya muncul di Di media sosial Ya mainstream dulu Di media mainstream Oh media mainstream dulu Kemudian terpublish Di media sosial Dan kemudian Ada yang muncul Menelpon anak ini Oke Ternyata yang menelpon itu Papa Tiri Suaminya Mama Dewi ya Iya Yang baru Iya Oke Terus Suaminya Bu Dewi Papa Tiri nya Reinhardt Tau itu Kasih tau Mama Dewi atau tidak Ada kasih tau Dia bilang apa Dia bilang Anak Anak Ren ini Ada di Amurang Mama kaget Iya Mama terus apa Apa reaksi mama Jadi minta Suami telpon Atau suami inisiatif Untuk Mau cari Suami yang telpon Telepon Nah waktu Kamu ditelepon Bagaimana reaksimu Waktu itu kan Sementara Bawa apa Kopi Tumpah kopi Enggak Kalau tidak Kalau di film-film Tumpah itu Kaya gitu tuh Hapenya bunyi Bunyi Terus Terus Aduh siapa ini Pertama itu gak angkat Biarin aja gitu dulu Pas Udah selesai Antar kopi Balik-balik Telepon lagi Udah Minci Jadi angkat Jengkel terpaksa angkat Udah lagi kerja ini Sampai disitu dulu Karena nanti bagaimana Kemudian Kamu ketemu mama Tapi omomo Sampai hari ini Papa tidak tahu Kamu ketemu mama Dan kamu Pernah ketemu papa Atau tidak Papa Kalau papa Kandung Tidak pernah Oh tidak pernah Jadi cuma ketemu mama aja Ayah Dengarkanlah Aku Ingin Berjumpa Ada di hadapanmu Ini adalah ayah Dari Reinhard Papa Yordan 15 tahun Berpisah Berpisah Mama Debbie Cari Reinhard Anak Laki-laki ini 15 tahun Tidak ketemu-ketemu Tapi Tuhan punya rencana Yang luar biasa Jadi ketemu wartawan Diangkat ceritanya Papa Papa Tiri Papa angkat lah ya Itu Tahu Kemudian Yang dorong Untuk mama Debbie Cari ya Jadi papa ini Baik sekali dong ya Dorong Mama Debbie Untuk Oh ini anakmu Kira-kira begitu kan Terus Waktu itu Janjiannya bagaimana Untuk bisa ketemu mama Waktu itu Waktu itu kan Pas terlalu malam ikut Itu terus Disuruh datang kan Terus Kata Kata saya gini Ya besok aku datang Waktu itu Tapi perasaanmu gimana Ini benar mamaku Atau tidak Aku gak ingat mukanya Mama Kira-kira bayangkan Bahwa Reinhard Mukanya seperti ini Atau tidak bisa bayangkan Karena waktu itu masih kecil ya Iya masih kecil Jadi terkenal Waktu ketemu Bingung Aku lihat di adegan pertemuan Reinhard yang agak bingung-bingung ya Tapi mama yakin Ini anaknya ya Iya Nah Kalau Dari pertemuan itu Bagaimana Perasaanmu awal Kamu yakin bahwa itu Mamamu atau bagaimana Pertama Belum yakin sih Kenapa belum yakin Soalnya kan dari kecil Yang pernah ketemu kan Iya Kamu bingung-bingung juga Kelihatan canggung ya Mau peluk mama Jadi pikir-pikir Kaki ini tipu ini Tipu ini Tapi mama yakin ya Itu feeling seorang ibu itu ya Perasaan seorang ibu ya Iya Kan langsung peluk Mama yakin Ini memang anaknya Waktu itu Dari mana bisa yakin Yakin itu dari tanda Tanda lahir Mana tanda lahir Kenapa Jadi mama pertama kali Lihat dia Langsung lihat tanda lahir dulu Iya Karena waktu bayi kan Dikendong-kendong gini Udah tau tanda lahir ini ya Iya Jadi begitu lihat Mama langsung percaya Oke Jadi Mama lihat Mama lebih yakin itu Kalau lihat mukanya Raina masih bingung Oke Tapi bahagialah ya Akhirnya ketemu mama ya Sayang Sampai sekarang belum ketemu papa ya Belum Oke Waktunya nyanyi Oke Nyanyi Oh Siapa tau Papa nonton nanti Lewat layar ini Coba kamu sampaikan Lagu yang paling cocok Mungkin lagu ayah Iya betul Siap Siap Kamu kangen gak sama ayahmu? Ya kangen Kangen banget Namanya orang tua ya Coba sampaikan rasa rindu itu Kepada papa di Jailolo Walaupun denger-denger disitu ya Belum tentu tinggal disitu Iya Oke Mari kita sambut Reinhardt dengan lagu Ayah Di mana Akan ku cari Aku menangis Seorang diri Hatiku selalu ingin bertemu denganmu Aku bernyanyi Untuk Untuk Ayah tercinta Aku ingin bernyanyi Walau air mata di pipiku Aku ingin berjumpa Aku ingin berjumpa Ayah tercinta Ayah ada di hadapanmu Ini adalah ayah dari Reinhardt Papa Yordan Papa Yordan Terima kali ya Bahagia Tapi Papa Yordan pernah cari Reinhardt Memang pernah ke menado Tapi Jadi pernah cari ke menado Tapi tidak ketemu Tidak pernah ketemu Balik saja ke Ternate Ternate Sekarang tinggal di mana Tinggal di Ternate Tapi di Kabupaten Halbar Oke Sementara Reinhardt pikir Papa tinggal di Jailolo ya Reinhardt pernah membayangkan Papa Seperti sekarang ini Tidak Reinhardt Hari ini mimpi seorang anak Yang ingin paling tidak Merasa orang tuanya lengkap Hari ini sudah lengkap lah Atau ada sesuatu yang kamu mau sampaikan Ya cuma bersyukur Pak Tuhan Yesus So bisa Kasih buku dapat Buku dapat dengan Buku dapat dengan Papa dan Mama ya Iya Yang Mama Oke Reinhardt Sekali lagi terima kasih Papa Yordan juga Mau dijemput dari Ternate Datang ke sini Ya Dan hari ini bisa bertemu dengan Reinhardt Dan juga dengan Mama Debi ya Oke Saya juga ingin berbagi buku Judulnya Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja Ya Ini buku Semoga bisa juga Menginspirasi kita Tentang kehidupan Dan bagi anda yang ingin Mendapatkan buku ini Anda bisa Ikut Quiz Di Twitter Kik Andy Show Juga di Facebook Dan Instagram Kik Andy Show Bagi anda yang Tadi tidak mengikuti Episode kali ini Dari awal Anda juga Bisa menyaksikan Tayangan ulangnya Di metrotvnews.com Dan ada cuplikannya Di channel YouTube Kik Andy Show Dan bagi anda yang ingin Berbuat baik Ada seorang ibu Yang sedang berjuang Untuk Perawatan Dan pengobatan Dan anaknya yang Hidrosefalus Nama anaknya adalah Kinan Maka anda bisa Membantu Sang ibu tercinta Di Benihbaik.com Jadi tinggal klik Nanti akan Anda lihat Kempennya Atau Penggalangan dananya Semoga Kalau anda terketuk hatinya Anda bisa membantu Kinan Agar bisa Dapat perawatan Yang optimal Dan semoga Kisah Pertemuan Orang-orang yang Lama berpisah ini Memberikan Kesadaran Kepada kita semua Tentang Cinta kasih Antara Ayah Ibu Anak Antara Saudara Dan bagi Siapapun yang saat ini Sedang mencari Keluarganya Apakah itu Ayahnya Ibunya Atau ibu yang mencari Anaknya Atau Saudara yang mencari Saudaranya Jangan putus asa Kita tidak tahu Apa rencana Tuhan Dalam hidup kita Semoga Teman-teman yang Sedang mencari Orang-orang tercintanya Yang masih belum Pertemu Tetap mendapatkan Semangat Sampai jumpa Selamat mencari Selamat mencari